Halo Sobat Bakta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Apoteker Eko Yuda Prasetyo M.Fam, dosen Fakultas Farmasi Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Jadi Sobat, beberapa waktu yang lalu seorang public figure, presenter TV, membagikan kisahnya bagaimana ia survive dari covid tanpa minum obat apapun. Nah, ia menceritakan hanya dengan konsumsi herbal saja, rebusan jahe merah begitu, makan buah dan sayur yang cukup, vitamin C, berjemur, itu saja. Kemudian dia sembuh. Nah, di satu sisi, kisah semacam ini bagaikan angin segar ya di tengah-tengah gelombang covid ini. Jadi, di antara banyak berita mengerikan tentang covid, ternyata ada good news. Nah, ini memberikan gambaran bahwa terkena covid bukan akhir dari segalanya. Nah, tapi berbagai respon tentu muncul dari statement ini. Ada yang percaya, ada juga yang masih ragu. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Pertama, tentu ada pertanyaan yang paling besar tadi. Apakah benar covid bisa sembuh tanpa obat? Ya, bisa saja. Karena secara alamiah, tubuh manusia ini memiliki kemampuan untuk melindungi diri terhadap ancaman di lingkungannya, termasuk paparan virus. Namun, bukan berarti jika Anda terpapar covid, tidak perlu minum obat. Nah, ini penting untuk dipahami bahwasannya kondisi dan respon individu terhadap penyakit itu berbeda-beda. Nah, bukankah ada orang yang terpapar covid ya, tapi tidak menunjukkan gejala. Nah, karena memiliki antibody dan imunitas yang cukup. Nah, maka jika ada teman-teman kerabat yang kebetulan positif, ataupun yang sedang isolasi mandiri, kemudian mendapat berbagai jenis obat dari dokter, maka jangan ragu untuk mengkonsumsi obat tersebut, tentunya sesuai dengan arahan. Yang kedua, kemudian juga ada isu bahwa semakin banyak jenis obat yang diminum, ya itu bisa menyebabkan interaksi obat yang justru akibatnya fatal hingga kematian bahkan. Nah, bagaimana kita memahami ini? Pertama-tama kita perlu tahu dulu apa itu interaksi obat. Interaksi obat adalah efek yang terjadi akibat adanya pengaruh suatu obat terhadap obat lain ketika digunakan bersama-sama atau dalam waktu yang berdekatan. Nah, interaksi ini banyak jenisnya. Jadi, ada yang bersifat sinergis atau saling menguntungkan, ya. Dan ada pula yang bersifat antagonis atau berlawanan. Atau kadang dapat memberikan efek yang lain lagi. Pada kasus COVID-19 yang bergejala sedang sampai berat, begitu, misalnya ya, maka dapat terjadi peradangan paru, kemudian gangguan pembukuan darah, gangguan pencernaan. Karena itu sangat mungkin diperlukan berbagai, beberapa macam obat untuk mengatasi berbagai gangguan tersebut. Nah, pada gejala yang ringan sendiri, pasien akan merasakan demam, ya, batuk, pilek, hilang indera perasa, penciuman, mual, muntah, diare, dan lain sebagainya. Maka, untuk mengatasi berbagai gejala yang timbul ini, pasien perlu mengkonsumsi beberapa jenis obat. Ya, agar gejala yang timbul tidak mengganggu dan mengarah kepada perburukan kondisi. Jadi, jika sobat bakta sedang isolasi mandiri di rumah saat ini, kemudian mendapat berbagai jenis obat, atau dalam farmasi istilahnya polifarmasi, jangan ragu untuk mengkonsumsi obat tersebut tentu dengan sesuai arahan tenaga medis. Kemudian, poin yang ketiga, jika kita bicara IBM, Evidence Based Medicine, atau pengobatan berbasis bukti, benar bahwa pasien COVID ini meperlukan asupan vitamin C dan D dalam jumlah yang tertentu. Nah, vitamin ini sangat membantu meningkatkan imun dan memerangi infeksi di dalam tubuh. Namun, yang jadi problem di masyarakat adalah mereka yang mengkonsumsi suplemen vitamin secara berlebihan dan dalam bentuk yang tidak tepat. Nah, apa bentuk yang tidak tepat? Ini contoh. Di pasaran, kita sering menemukan vitamin C yang dikemas dalam minuman bersoda, begitu. Nah, ini justru membahayakan. Kemudian, mereka terkadang mengkonsumsi dalam jumlah yang berlebih. Jadi, konsumsi vitamin C harus sebenarnya disesuaikan pula dengan usia pasien. Ambil contoh ya, pasien dewasa sebenarnya hanya perlu dosis 500mg saja tiap 12 jam. Bayangkan jika kita mengkonsumsi vitamin C, 1000mg, selama 14 hari. Nah, betapa berat kerja ginjal nanti untuk menyaring vitamin tersebut. Nah, jadi itu pentingnya ya, memahami konsumsi vitamin. Jangan berlebihan karena akan beresiko juga. Nah, demikian ya, Sobat Bakta, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Tetap semangat, tetap sehat. Protokol kesehatan jangan kendur. Sampai jumpa di episode Bakta Talk selanjutnya. Terima kasih telah menonton!